Oma Heti setuju dan optimis dengan keputusan cucunya Natali untuk mengajukan haasul anak. Keputusan tersebut dibenarkan oleh Pani Tera Pengadilan Agama Cikarang Maman Suherman. Tak hanya itu, melalui kuasa hukumnya, Natali juga mengajukan nafkah untuk putranya. Natali ini ingin menggugat bahwa anaknya itu supaya ikut kepada ibunya. Terkait nafkahnya nanti diminta di dalam gugatan supaya diberikan oleh suaminya Tarang Maman. Di samping itu, nenek atau oma dari Natali, yakni oma Heti pun setuju dengan keputusan cucunya tersebut. Hal ini lantaran Adzam masih di bawah umur dan masih membutuhkan sosok ibu. Wajarlah, anak itu kan masih jauh di bawah umur. Kalau dia masih menyusui, kalau yang saya tahu, anak di bawah umur. Nanti setelah dia 15 tahun ke atas baru bisa tuturnya. Selain itu, oma Heti juga merasa optimis Natali menang dan mendapatkan hak asuh anak. Ia juga menyerahkan semuanya kepada sang pencipta. Berarti oma optimis kalau misalkan nanti kak Natali yang akan mendapat hak asuh yang jelaslah di atas kartas. Itu yang saya bilang berkali-kali. Rencana Tuhan siapa yang bisa ubah ucapnya lagi? Oma Heti pun tak ingin berkomentar dan hanya mendoakan yang terbaik untuk Natali. Saya nak komen aja semua persoalan dia yang hadapi ini. Sebagai orang tua mendoakan saja yang terbaik ujarnya. Lebih lanjut, dalam dokumentasi yang berbeda, Natali pernah mengatakan bahwa anak-anaknya tak ada yang ikut campur saat dirinya dan Sule tengah bermasalah. Sementara itu, psikolog Joyce menurut memberi saran untuk keluarga Natali dan Sule. Ia juga menyarankan untuk putri belajar terbuka. Pertama adalah belajar untuk terbuka. Saya melihat putri cukup efektif melakukan ini. Ia bersedia untuk ekspresif, menyampaikan apa yang menjadi bebannya secara emosional ujar Joyce. Begitulah informasinya. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment agar kalian terupdate informasi terbaru dari channel Youtube ini.